Oke teman-teman selamat pagi, balik lagi di Wishtraya di youtube channel ya Oke pada kesempatan kali ini kita kebakalan nge-review flanel lagi dari Erigo Karena kemarin seperti biasa teman-teman ya sebelum tidur kita kan aktif ya Skoro TikTok buat menambah wawasan alias menambah belanjaan Dan kemarin tuh kesempatan kita untuk berburu kemeja flanel tuh ada lagi teman-teman Jadi di Erigo itu mereka itu bikin flashnya lagi kemeja di harga 80 ribu alias 79 ribu rupiah aja Dari harga normal sekitar 400 ribuan Tapi ini gimana ya kayak terlalu gede banget marginnya ya Harga normal 400 ribu tapi di diskon sampai 79 ribuan aja Dan langsung aja kita cekot teman-teman ya karena menurut saya kapan lagi ya dapat harga seperti itu untuk kualitas brand lokal terbaik Jadi sebenarnya di video sebelumnya itu udah saya pernah nge-review flanel dari Erigo Harganya sama 79 ribu Tapi kali ini kita bakal nge-unboxing dan nge-review di motif yang berbeda teman-teman ya Jadi disini tuh kita bakalan unboxing 4 kaos Erigo Dan kita bakalan spill satu-satu ya Jadi nanti bakalan dapat video dan ini sebagai pembukanya Oke nah disini kemarin kita udah beli Yang satu saya beli di TikTok shop teman-teman Yang satu beli di Tokopedia Jadi karena kita suka berburu barang-barang branded yang harganya murah Jadi kita harus petimeter mencari dimana sih marketplace yang sesuai dengan kebutuhan kita Yang bisa dapat kualitas bagus dan harga yang murah Nah disini ada TikTok shop dan Tokopedia Kalau di TikTok shop itu teman-teman Erigo itu selalu live setiap hari Tapi jarang flanel yang keluar Biasanya sih kaos-kaos atau jaket atau celana tuh ada Ada Tapi kalau flanel itu biasanya di malam Habis isa sampai jam 9 itu baru flanel keluar biasanya Dan itu saya pantangin tuh teman-teman ya Nah ketika flanel itu keluar harga 79 ribu Das! Langsung lah kita check out Nah disini karena dari Erigo itu ada syarat untuk unboxingnya itu harus di videoin Barangkali ada barang cacat atau ng quality ya Itu bisa di retur ke pihak Erigo nya Jadi harus kita unboxing dulu bagaimana Penampakan awal dari pengiriman Erigo sampai kita buka Nah ini ada dua Dan disini kita bakal spill satu-satu aja ya kus ya Oke teman-teman kita unboxing dulu ya barang dari Erigo Dan disini teman-teman bisa cek social media dari Erigo di Facebook Erigo Apparel Twitter Erigo Store dan Instagram Erigo Store teman-teman ya Nah ini adalah salah satu brand lokal yang menurut saya sangat bagus Untuk build quality fashion teman-teman ya Karena sejauh ini saya pasti menggunakan produk Erigo Dari kaos, celana pendek dan ini flanel dan ada lagi jaket teman-teman ya Nah ini kita unboxing dulu Nah dari sisi unboxingnya ini Erigo ini keren banget ya rapi Jadi gak asal packing Jadi mereka juga sangat memperdulikan kerapihan saat packing dan pengiriman Nah kalau dari sisi pengirimannya bagus ya kotak Terus ya rapi terus ada ini keterangan kirimnya Nah ini catatnya ini Harap untuk memvideokan sebelum dan saat membuka paket Nah video digunakan sebagai bukti jika ada barang atau kurang atau salah Jika tidak ada bukti video maka tidak bisa kami proses pengembalian Oke yuk kita ambil dulu Bismillah Oke Nah Disini sebenarnya saya udah punya flanel Erigo Dua piece ya teman-teman Nah disini ada motif putih garis hitam Bahkan slot tipnya aja ada Ini Erigo nya loh Keren banget emang loh Bahkan slot tipnya aja itu ada brand Erigo Aduh oke teman-teman disini kita bakal skill 1-1 Build quality dari meja flanel Erigo ini Nah ini dia teman-teman ya Jadi penampakan meja flanel seperti ini Nah ini harga normalnya itu di 400 ribu teman-teman ya Tapi kemarin di diskon tuh hanya dapet harga 79 ribu Berarti kan margin nya gede banget tuh ya selisih antara diskon dan harga aslinya Nah ini logo Erigo dan ini saya beli ukuran L Jadi size L ya teman-teman karena tinggi badan saya 177 cm dan berat badannya 75 kg Dan ini dibuat di Indonesia brand lokal terbaik Prod to be local brand Oke Yuk kita coba spill dulu bagaimana Nah flanel ini bisa digunakan teman-teman saat bepergian naik motor Touring atau kuliah ngampus ke kantor Hangout bareng teman-teman jalan-jalan di mall atau naik gunung juga bisa Karena ini juga bisa memberi kehangatan Cie memberi kehangatan Ya buat yang nyari hangat-hangat bisa pakai flanel ini ya Nah untuk dari sisi motif teman-teman ya Nah disini kebanyakan flanel tuh memang motifnya garis-garis seperti ini Ada yang kotak-kotak ada yang garis-garis tapi Rata-rata memang seperti itu atau polosan Tapi disini karena saya suka ada yang motif garis-garis makanya diambil yang warna seperti ini Nah dari sisi labelnya Saiznya L Dibuat di Indonesia dan ini dia kualitas dari jahitannya Errico Ini kualitasnya bagus banget Jahitannya rapi, kuat Dan ini kayaknya bisa bertahan lama ini Karena bahan kayaknya juga tebel teman-teman ya Nggak kayak flanel labal-label yang dijual di marketplace lain di harga murah Di bawah 100 ribu, saya tuh pernah beli flanel harganya cuma 50 ribu 90 ribu ada, 100 ribuan ada tapi tidak sebagus ini karena kayaknya tipis banget dan berbulu Kalau ini kan nggak berbulu teman-teman ya Tuh halus, bener-bener real ya tuh Kalau teman-teman tau nggak ada buluan Nah kalau di yang itu tuh bulu-bulunya tuh bisa dicabut-cabut gini teman-teman Jadi tuh kayak kualitas kanvanya tuh nggak bagus Tapi kalau di Errico ini bagus Nah untuk jahitan dari sisi kerah seperti ini teman-teman ya tadi Udah ditunjukin Nah ini dia Terus dari sisi kancing Tuh ini juga bagus, jahitannya rapi Dan detail kainnya seperti ini Dan ini juga ada saku di depan ya Buat nyimpen duit Biar nggak lupa Dan untuk bagian lengannya Itu juga ada kancing 2 Ini untuk pergelangan tangan Ini untuk lebih kenceng lagi Tapi kalau saya pakai tuh flanel tuh biasanya Sering saya tarik sampai ke langan ya Itu biar kelihatan lebih manly aja Keren cuy Oke Sisi jahitannya seperti ini Jahitannya rapi banget teman-teman ya Tapi ini warnanya agak coklat ya Nggak hitam ya Nggak apa-apalah Yang penting bagus Kapan lagi mas bro Kita dapat flanel kualitas premium Di harga Rp. 79.000 aja Jadi teman-teman silahkan Pantangin aja tuh TikTok live-nya dari Erico Store Atau flash sale-nya di Tokopedia Itu mereka kasih diskon gede-gedean Oke Ayo nanti kita coba dulu ya Ini gimana sih Kalau dicoba Kalau nggak dicoba kan Kita nggak tahu ya Gimana penampilan dari flanelnya Oke yuk kita coba dulu Oke teman-teman ya Kalau tadi kita udah Nge-review flanel ini secara singkat Dan kita tunjukin bagaimana Kualitas jahitan Unboxing dan kainnya Dari dekat Sekarang kita bakal Tunjukin bagaimana sih Penampakan atau look Slice-nya flanel ini Kalau kita pakai Jadi buat teman-teman yang Pernah ngebayangin Gimana sih Penampilannya Kalau kita pakai flanel Yang ada di Erico Store Nah itu Karena kemarin Waktu saya mau Check out flanel ini Saya juga Usul ke pihak Host T-topnya Untuk dipakai Dan Bagus gitu loh teman-teman Makanya saya jadi Check out gitu Kalau misalnya kita Nggak tahu bagaimana Look Slice-nya kan Kita agak ngambang gitu ya Apakah bagus atau enggak Akhirnya Kalau udah dipakai Itu kita tahu Udah bisa membayangkan Oh nanti Kalau saya pakai flanel Jadinya seperti ini ya Bagus ya gitu Oke Nah ini kita Pakai dulu flanelnya Nah ini saya pakai Ukuran L teman-teman ya Karena Tinggi badan saya itu 177 cm Dan bag badannya 75 kg Jadi Saya pakai Ssl ini Udah Enak banget Mantap Dan press body Nggak kebesaran Dan kecilan Jadi bener-bener Pas di badan saya Nah Beginilah Penampakannya Jadi looks like-nya Seperti ini teman-teman Oke Mantap kan Oke Ini kita Kancingkan dulu Oke Tara Jadilah seperti ini Menambahkan tangannya Teman-teman ya Nah ini mantap banget Bagus Kayaknya halus Nyaman Dan sangat Press body di tubuh Ini pun saya gerak-gerak Gini juga Nggak masalah Teman-teman Enak banget Karena ukurannya Pas banget Padahal ini ukurannya Large ya Jadi Ini kan bener-bener Random ukurannya Ada M, L, S, X, L Dan ini kebetulan Saya dapat yang L Karena memang Pilihnya yang L Oke Penampakan lagi depan Seperti ini Jadi sebelah kiri Seperti ini Eh sorry Sebelah kanan Seperti ini Nah Sebelah kiri Seperti ini Oke Nah Jadi buat teman-teman Langsung aja check out Dan biasanya Saya pakai flanel ini Untuk bekerja teman-teman ya Ke kantor Ngopi di warung Ngopi di cafe Sekedar Jalan-jalan Camping Pernah juga saya pakai flanel Karena menurut saya Kalau kakek jaket itu Ribet dan berat Dan menuh-menuh hintas Makanya saya bawa flanel Dua aja Kemarin saya camping Di Bandung itu Di Cibide daerahnya ya Itu sampai 15 derajat serius Itu masih enak Masih hangat Di dalam tenda Keluar pun juga Masih gak terlalu Berasa dingin Tapi kan kondisi orang Beda-beda ya Jadi kalau saya cukup pakai Flanel ini Dan daleman aja Itu udah cukup banget Oke Penemakannya seperti ini Coba kita berputar Oke Kalau saya Misalnya Kalau mau Stylis flanel itu Saya buka Satu kanci di atas Lalu saya Lipet Bagian langkah ini Sampai siku Seperti ini Ini kan jadi lebih Mantap ya Lebih bagus ya Jadi lebih ganteng gak sih Keren Oke teman-teman Terima kasih banyak Yang udah Mampir di channel History ID Untuk review flanel ini Terima kasih banyak juga Untuk kebaikan teman-teman semua Semoga semuanya juga yang terbaik Alhamdulillah Jangan lupa like share Dan subscribe Terima kasih Atau semuanya Dede Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya